adanya surat peringatan apakah ini yang dikatakan bebas berpendapat yang kononkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 bin I'matil Iman wasil Al-Islam Ashadu Allah ilaha ilallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladilah nabiya ba'dah amma ba'dah puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Rabbul Alamin yang telah memperkenankan kita semua untuk bertemu pada hari ini Allahu Rabbul Alamin yang telah memberikan kita semua ke lapangan waktu ke lapangan hati untuk kita dapat menyuarakan tentang ketidakadilan di negeri ini Allahu Rabbul Alamin yang telah memiliki Malik Yaumidin yang memiliki hari pembalasan dimana kita semua akan berjumpa disana baik para pembenci-pemenci Islam maupun orang yang mencintai Allah dan Rasulnya baik para penguasa-penguasa maupun rakyat jelata kita semua akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana di hari pembalasan dan dimintai yang namanya sebuah pertanggung jawaban Tawir kemudian salawat bertanggah ikan salam mari sama senantiasa kita sanjungkan ke hadirat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam seorang manusia yang Masya Allah luar biasa dimana beliau telah mengorbankan seluruh perjuangan beliau dimana beliau telah menganugerahkan seluruh hidup beliau dimana beliau telah menganugerahkan seluruh harta benda beliau susah payah beliau lakukan itu demi apa demi umatnya yang menyunjung tinggi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah takbir Allah para pejuang para aktivis para intelektual-intelektual muda yang insya Allah pada hari ini kita dalam melindungan dan dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang kita ketahui kawan-kawan mahasiswa adalah agent of change agent perubahan sekaligus penyambung dari lidah masyarakat penyambung dari namanya lidah rakyat lantas jika penyambung dari yang lidah rakyat ini dikatakan teroris kemana lagi lakyat harus bertumpul lawan-lawan kemana lagi lakyat harus memaparkan yang namanya aspirasinya apakah ke penguasa 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 yang harus akan tahta maka dari itu kita berkumpul pada hari ini di atas tanah beratapkan terikmatah hari demi apa demi untuk menyuarakan yang hak itu adalah hak yang batil itu batil takbir para pejuang kalimatullah yang sama-sama mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala beberapa bulan lalu kita dikejutkan oleh kezoliman yang nyata yaitu seorang mahasiswa yang akademisnya di atas rata-rata seorang mahasiswa yang hanya mendawakan syariah agamanya namun dijolimi tanpa adanya timbang kasih siapa dia kawan-kawan siapa dia kawan-kawan siapa dia kawan-kawan ya benar dia adalah Rikma Sanggala yang didropotkan tanpa adanya surat keguran yang dikeluarkan tanpa adanya surat peringatan apakah ini yang dikatakan bebas berpendabat yang konon katanya diberikan pada personal-personal rakyat apakah ini yang dikatakan bebas berpendabat yang katanya diberikan oleh masing-masing individu individu oleh masing-masing rakyat apakah ini yang dikatakan apakah ini yang dinamakan sebuah keadilan di negeri ini mari sama kita doakan kawan-kawan semoga negeri ini ke depannya dapat memberikan yang namanya keadilan khususnya terhadap para agent-agent terhadap para intelektual-intelektual khususnya terhadap para aktivis-aktivis kampus takbir kenyataannya di negeri ini juga menganggap para hamasyidah yang mendawakan syariah agamanya itu dikatakan radikal itu dikatakan teroris jika memang parameternya ataupun ukurannya orang-orang yang mendawakan syariah agamanya dikatakan radikal saya katakan dengan kedas kami katakan dengan lantang bahwasannya kami radikal Allah Allah bahwa kami radikal Allah Allah ramah terdidik berakal takbir Allah sekali lagi jika memang orang-orang jika memang mahasiswa-mahasiswa jika memang intelektual-intelektual yang mendawakan syariah agamanya dikatakan teroris maka dengan ini saya katakan dengan lantang saya katakan dengan tegas kami katakan semua dengan tegas bahwasannya kami teroris kami teroris terdidik humoris dan kritis takbir 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 kita kritis kawan-kawan karena apa karena ketidakadilan di rezim ini kita mayoritas seakan-akan kita minoritas terakhir dari saya semoga Allah membukakan yang namanya penglihatan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan yang namanya pendengaran semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan yang namanya hati nurani para penguasa penguasa di rezim ini tentang apa tentang apa yang kita suarakan pada hari ini dan semoga keringat kita yang jatuh di permukaan tanah dan semoga suara kita yang habis untuk menyuarakan tentang ketidakadilan ini Allah ganti dengan ganjaran berupa pahala dengan ganjaran berupa syurga amin takbir semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya untuk kemasalahan umat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah akbar